Oke guys kali ini saya akan membahas laptop dari Lenovo guys yaitu Lenovo Adiabed 120s kita nanti akan tes guys seberapa kuat tetap ini untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang biasanya kita gunakan guys mungkin teman-teman yang profesinya bekerja sebagai officer atau kita mengolah data kita akan tes Excel Microsoft Word PowerPoint kita tes multitaskingnya kita tes juga kalkulasi Excelnya guys dan sebagainya dan kita nanti akan juga tes berbagai macam seperti main game itu bisa apa aja yang bisa dimainkan di game di laptop ini guys Oke dunia selain memakai prosesor memakai interseleron ini memakai RAM 2GB DDR4 single channel guys lalu dipadukan dengan memori internal 128GB SATA guys habis ditebakan kalau RAM 2GB ini kuat apa aja gitu RAM 2GB di tahun 2024 apakah masih bisa digunakan guys apakah ngelodek nanti laptopnya kita akan tes oke sebelumnya kita akan kasih tahu fitur-fitur yang dimiliki oleh Lenovo Adiabed 120GB yang pertama yang paling bagus ini gini guys jadi dia bisa di rafuk sekitar 180 derajat seperti ini kita bisa misalkan kita representasi kita bisa memaparkan layarnya ini ke konsumen atau orang ya guys itu aja sih ganggolnya lalu kita akan coba cek cek juga di bagian sampingnya ada apa aja dapat foto apa aja oke masuk ke samping sini guys yang pertama disini ada USB 3 terus ada headphone jack terus ada slot micro SD dan ternyata ada microphone lalu disamping sebelah sini ada lubang charger lalu ada USB 3 lagi dan ada HDMI terus ada Type C nya guys nah bagian bawah kita cek cek apa aja yang ada disini yang pertama ada lubang speaker ada lubang speaker ada dua guys kalau ada penahan ada empat dan tidak ada in-house nya buat penarikan udara panas udara dingin guys in-house nya disini gak ada maklum pernah pressure nya ini pressure low power ya guys ya oke kita akan coba tes booting guys berapa lama laptop ini bisa booting sampai ke Windows guys kita akan cek oke oke stopwatch kita akan mulai ya berapa lama dia bootingnya oke satu dua tiga sudah bisa dipastikan ya layarnya ini belum IPS masih TN karena kelihatan sekali kalau dari pinggir luarannya gradasi luarannya berbeda oke nah laptop ini membutuhkan 41 detik dari start tombol sampai ke home screja guys nah ya masih lumayan lama tapi masih oke lagi bawah satu menit oke oke nah kita akan masuk ke detail spesifikasi kita menggunakan spesifikasi laptop ini menggunakan sistem operasi sistem operasi Windows 10 home piwnya menggunakan Celeron N3350 dengan base clock nya 1,1 GHz dan turbo nya up to 2,3 GHz sekitar itulah lalu dia memiliki memakai fabrikasi 14nm guys jadi lumayan hirit dan RAM nya 2GB lalu SSD nya 120GB dan GPU nya detail HD grafik 500GB kita juga bisa cek disini task manager untuk mengecek prosesor nya nah ini langsung kepake 100GB ini ya kalau memang grade dan RAM nya cuma 2GB guys speed nya di 2,3 GHz dan ini dia memiliki 2 cores dan 2 threads lalu RAM nya RAM nya ini dia udah DDR4 GHz karena speed nya di 2133 GHz pasangkan operasi ya seperti biasa kita akan tes tes setelah yang berikut ini tentunya oke saya udah setting setting di laptop ini udah saya tancuk pindah disk dan disin game lalu saya akan coba guys langsung saja kita akan tes untuk multitasinya yang pertama dan sebelumnya saya akan memberitahu skor gig base nya di laptop ini sambil tahu membuka file nya seberapa secepat gitu guys nah ini laptop ini saya tes melakukan Geekbench 5 mendapatkan skor single core di 288 dan multi core di 570 guys skor nya sangat sangat kecil ya guys ya sangat rendah untuk di bandingkan laptop laptop yang sekarang guys tapi mengat laptop ini pasarnya memang bukan laptop kelas atas ya itu kelas kelas low end ya maklum lah lalu di OpenCL di Intel HD500 ini mendapatkan skor 751 oke itu tadi hasil base mark nya guys lalu kita coba tes multitasking kita biasanya kan pasti cek google ya kita tutupan terus nanti sambil ngerjain nah kita akan tes guys buka youtube seperti ini biasanya kalau di laptop laptop yang lumayan bagus ini lumayan kenceng guys tapi mungkin gara-gara tidak saya lewatkan atau wv-nya ini versinya agak lama jadi nah seperti inilah kecepatannya lumayan cepat juga sih nah seperti ini kondisi kecepatannya kita akan tes membuka banyak tab guys kita akan tes membuka beberapa tab ini ini mengingat ini RAM nya 12GB ya guys ya kita buka 5 aja ini pun belum kau buka semua karena kalau mau buka tab ini yang melawatnya itu butuh RAM guys jadi memang kalau tidak gampang ya dengan RAM 2GB disini ya skenario nya oke kita misalkan oh youtube kan nih kita mau membuka file Excel sambil menukas gitu guys biasanya ya kita sambil menukas membuka Excel seperti ini lumayan lama guys nah tapi udah sampai sini udah lumayan cepat kita letak nah oke coba kita buat nanti sebentar kita ketik angka aja guys lupas lah nah kita akan coba tes sum nah kalau misalkan sederhana gini ya mungkin membuat laporan terus membuat laporan harian laporan pemasukan misalkan kerja di toko gitu itu hitungan sederhana gini masih oke ya seketimanya kita masukin sama satu wah ini ada angkanya oke oke kita resamkan langsung nah cepat ini kalau sederhana cuma membuat sebuah laporan atau hitung-hitungan itu masih rekomendasikan masih bisa diandalkan coba kita sambil buka Excel kita cubis dia kan juga nyusun dokumen itu dari tabel Excel kita taruh di Word nah kita coba disini guys oke coba disini tipenya pun kalau Lenovo itu terkenal bagus ya guys kita tes untuk ngetik pun enak kita tes tiba saja lah nah ini kita copy untuk pindah-pindah tab juga oke gak ada masalah lah mana guys tadi ctrl c untuk ngopi satu file ini masih enak sih ya kita coba tadi yang tadi Excel tapi kita copy yang simpernya langsung bukan foto kalau ini foto masih enak masih kenceng dan ngetik-ngetik ini masih oke gak jadi gak ada gendala yang berarti nah oke kenceng ya oke udah buka Word Excel terus kita susun presentasi biasanya kan gitu oke hmm nah abis presentasi kita tahu disini apalah judulnya tadi tes Lenovo nah oke guys kenceng kalau disini ada desain edus dari Microsoft tinggal klik langsung jadi template-nya cepet saya rasa masih kenceng ya bisa membuka berbagai tab nah di RAM 2GB ini mantap kenceng lah oke kita tadi buka YouTube kalau sudah terbuka YouTube-nya hmm masih loading ternyata guys ngelab ngelab dikit kan dengan lima tab YouTube plus office ya sebenarnya kalau dengan mengingat harganya guys ya mungkin teman-teman bisa dapat sati harga 1 juta atau 1 juta kebawah itu masih worth it guys tapi kalau sudah 1,5 sampai 2 juta itu udah gak worth it 12- potongnya kita akan tes speaker-nya juga nih ini sebagainya bagus Go means kencang kuat effectively ini teleponnya kemudian acabs ione videonya videonya kayak gini setelah petos banget guys I have to lose inside is you best I want to touch you baby and I wanna feel you too 환ja kalau maksimal seperti ini guys kenceng 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 oke hai gitu oke kayak gitu guys untuk buat youtube kan seperti itu kita langsung uji tes game guys nah kalau mau tes game karena ini RAM nya cuma 2.3 kita wajib close semua aplikasi disini supaya lancar oke saya closein dulu guys oke guys game pertama kita coba farcry 2 kolekta ya tidak bisa ngetes game-game yang memborinya gede yang ingat RAM nya cuma 2GB disini oke bisa main game-game PS2 itu PS3 apalagi itu udah bersyukur guys kita cek dulu di grafisnya guys nah grafisnya pastinya resolusinya kita paham ya paling gak di 7.20 kita di 7.20 aja guys biar lebih kelima lalu visinya pastikan di pentang agar tidak piring base layarnya lho disini gak very hard semua parah kita diganti di medium saya dulu guys oke medium-medium ya medium semua ya kita kita apply oke nah seperti ini guys ya rekomendasi settingan saya coba ya kita coba dulu guys settingan seperti ini nah ini storynya saya sekup ya guys nanti kita akan cek kebisaat di in-game ya karena selama ini storynya oke guys game pertama yaitu kita uji farcry 2 guys bisa dilihat fps nya cuma dapat 6 fps guys wow parah ini guys mungkin pengaruh juga ya ram nya ya karena memang cuma 2 giga sedangkan VGA nya ini ram nya 500 kita cek settingannya guys kenapa bisa seperti ini fps nya anjok kita cek di pengaturan oke saya udah atur-atur di rata kiri guys low semua kita akan coba apakah meningkat fps nya nah meningkat guys tapi tetap tidak rekomendasi karena masih fps nya di bawah 30 fps guys karena game farcry 2 ini tergolong kecil guys ukurannya sekitar 5 giga waduh dapat 20 fps di resolusi HD oke guys game selanjutnya yaitu night force with most wanted guys game ini size nya sekitar 5 giga guys jadi masih tergolong ini harusnya ya kita akan test guys berapa pancang ini maksudnya kita langsung ke in-game nya oke guys kita sudah di in-game nya kita sudah di in-game nya beberapa fps bisa dilihat 6 fps guys wah ini gak terlalu kurang guys ya tidak nyaman dimainkan di sini padahal settingannya kita cek settingannya kita cek resolusinya seperti ini kalau misalkan kita turunkan lagi 720p maka dia akan kepotong lagi jadi ya gak mau kalau misalkan mau enak kepotong kayak gini guys coba di resolusi seperti ini berapa ya resolusinya gini guys gak sampai full HD gak sampai HD guys resolusinya itu pun cuman dapet 12 fps aja dapet 11-12 fps wah ini enggak mantap enggak kurang recommended dimainkan di sini guys intangisang RAM N3350 nah ada 2 game yang saya coba guys yang itu game menurut saya game ringan di sekitar 5 giga ini masih tergolong berat guys buat laptop ini guys jadi kalau mau main game saya sarankan jangan game yang 3D tapi lebih ke game 2D guys tapi mungkin puzzle atau catur ya seperti itulah karena kondisi laptopnya juga kurang memadai di GPU-nya guys RAM-nya pun yang di install cuman 2GB juga oke mungkin review kali ini cukup contoh 2 game itu jadi kesimpulannya laptop ini memang buat kalangan yang office yang nugas-nugas powerpoint badan excel dan word yang tidak terlalu membutuhkan gaming guys tidak suka game yang penting dia kerja ngerjain tugas dari word atau PPT kirim ke boss atau kirim ke klien kayak gitu-gitu guys atau mungkin desain desain di online kanva gitu dan laptop ini cocok digunakan ketika minim budget guys karena laptop ini mungkin pasarnya sekitar 1 juta 1 juta kecil guys bisa lebih bisa kurang makanya kalau di harga 1,5 juta ke atas itu sudah tidak recommend tapi kalau dapat 1 juta ke bawah atau kecil 1 juta ke atas kecil gitu masih lumayan oke guys dipakai oke mungkin cukup itu saja review singkat dari Lenovo Adepad 120S ini dengan prosesor Intel Celeron N3 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 N3